Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh bagaimana cara pengerjaan alogaritma penjatualan CPU dengan menggunakan RONROBIN Oke, simak ya Oke, sebelum masuk ke contoh soal, saya akan menjelaskan apa itu RONROBIN RONROBIN merupakan salah satu penjatualan proses di mana alogaritma ini menggiliri proses yang ada di antrian Proses akan mendapatkan jatah sebesar time kuantum Jika time kuantumnya habis atau proses yang sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal Nah, inilah contoh soal penjatualan CPU dengan menggunakan alogaritma RONROBIN Di sini ada P1 atau proses 1 dengan arrival time atau waktu datang 0, first time 4 Dan P2 memiliki arrival time 1, first time 6 Dan P3 memiliki arrival time 2, first time 5 Ketiga proses ini memiliki kuantum time 2 Oke, kita ilustrasikan P1 dengan kotak warna biru, P2 dengan kotak warna merah, dan P3 dengan kotak warna hijau Kemudian kita datang buat gen chartnya Dengan total panjang Menjumlahkan burst time Di sini burst timenya seharusnya 15 Tapi kan karena kuantum timenya 2 Kita jadikan 16 Oke, langsung saja kerjakan Di urutan pertama di gen chart Itu P1 Karena memiliki arrival time 0 Kita isikan 0 sampai 2 detik dengan P1 Karena kuantum timenya atau batas waktu kuantumnya 2 Nah, karena burst timenya P1 itu ada 4 Dan kuantum timenya 2 Kita kurangkan 4 kurangi 2 Jadi sisa 2 Jadi P1 kita masih mempunyai sisa 2 Kemudian di urutan kedua itu ada proses kedua Atau yang kotak warna merah Karena arrival timenya atau waktu datangnya itu 1 detik sebelum P1 selesai Nah, P2 memiliki burst time 6 Kemudian karena kuantum timenya 2 Jadi 6 dikurangin 2 Jadi P2 masih memiliki sisa 4 waktu atau 4 detik Kemudian di urutan ketiga itu ada P3 Atau yang warna hijau itu Karena arrival timenya 2 detik Atau pas P1 selesai Dan 2 detik sebelum P2 selesai Oke, masuk Kemudian P3 itu mempunyai burst time 5 Karena kuantum timenya 2 Jadi 5 kurangi 2 Jadi P3 masih mempunyai sisa 3 detik Kemudian selanjutnya yang menempati posisi keempat itu Urutan keempat itu P1 Karena tadi kan P1 urutan pertama Terus masih kurang 2 Masih sisa 2 detik 2 detik setelahnya kita masukkan disini Setelah P3 Kan tadi sisanya tinggal 2 detik Terus kuantum timenya 2 Jadi 2 kurangin 2 Jadi P1 berhenti disini Atau habis detiknya di 8 Di 8 detik Kemudian yang menempati posisi kelima itu ada P2 Atau yang berwarna merah Tadi P2 memiliki sisa 4 detik Jadi 4 dikurangin 2 2 itu kuantum timenya Jadi masih memiliki sisa 2 detik Kemudian setelahnya Yaitu P3 atau yang warna hijau P3 tadi kan masih memiliki sisa 3 detik Jadi 3 dikurangi 2 Jadi masih sisa 1 Kemudian Selanjutnya itu bukan yang Bukan P1 lagi Karena P1 kan udah habis di 8 detik Jadi selanjutnya itu yang P2 Atau yang warna merah Karena P1 udah habis Jadi selanjutnya itu P2 Terus Kena kuantumnya 2 Kuantum timenya 2 2 dikurangin 2 Jadi P2 atau kotak warna merah Selesai atau habis di detik ke-14 Kemudian selanjutnya Kan Selanjutnya itu P3 Kan P3 masih memiliki sisa 1 Sedangkan kuantum timenya 2 Jadi Kan P3 Nggak sampai 2 detik Kita Kita tambahkan Cuman sampai detik ke-15 aja Oke kemudian Kita akan mencari Average turn around time Sama averagenya waiting time Untuk mencari turn around time Rumusnya itu Down time Atau Waktu selesai Dikurangin arrival time Kemudian untuk Waiting time itu Turn around time Dikurangin First time Oke P1 Itu Down time nya Atau waktu selesai nya Itu ada di angka 8 Kemudian P2 itu Ada di detik ke-14 Itu Itu merahnya kan berakhir di Angka 4 Di detik ke-14 Kemudian P3 Itu Berakhir di 15 Karena Warna hijau itu Kan P3 itu Berhenti di detik ke-15 Kemudian Kita tinggal cari Turn around time nya Turn around time dari P1 Itu adalah 8 Dikurangin 0 Yaitu 8 Terus P2 14 Dikurangin 1 13 Terus P3 15 Dikurangin 2 Yaitu 13 Jadi turn around Dari P1 P2 P3 Berturut-turut Yaitu 8 13 13 Kemudian Selanjutnya kita mencari Waiting time Waiting time Waiting time dari P1 Yaitu 8 Dikurangin Burst time Yaitu 8 Dikurangin 4 4 Kemudian 13 Dikurangin 6 Yaitu 7 Kemudian P3 13 Dikurangin 5 Yaitu 8 Jadi Waiting time dari P1 P2 P3 Berturut-turut Yaitu 4 7 Dan 8 Kemudian Average nya dari Turn around time Yaitu 8 Ditambah 13 Ditambah 13 Dibagi 3 Yaitu 11,3 Kemudian Average dari Waiting time Yaitu 4 Ditambah 7 Ditambah 8 Dibagi 3 Yaitu 6,3 Oke Jadi Seperti itulah Kurang lebih Cara Penghitungan Dan penjelasan Dari Logaritma Round Robin Oke Thank you For Watching